Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi dengan Kak Yani di channel Pia dan Lady hari ini kita akan bahas tentang materi fisika kelas 10 yakni materi dinamika partikel nah jangan lupa follow Instagram kita ya di matkimia fisika disana ada banyak ringkasan materi dan subscribe channel YouTube kita ya di Pia dan Lady oke semuanya nah hari ini video bagian satu untuk dinamika partikel ya kita akan belajar tentang hukum Newton dan dasar-dasar gaya yuk kita mulai bismillahirrahmanirrahim yang pertama hukum Newton tentang gerak kalau di SMP dulu udah belajar ini ya bener ya nah di SMA nanti ketemu ada dua jenis hukum Newton yang pertama hukum Newton tentang gerak yang akan kita bahas sekarang dan yang kedua itu hukum Newton tentang gravitasi kita akan bahas di sebab nanti yang lain oke yuk mungkin masih ada yang inget hukum Newton itu ada tiga ya hukum satu Newton hukum dua Newton dan hukum tiga Newton kita akan review tentang hukum Newton yang pertama hukum satu Newton hukum satu Newton itu suka disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia lembang disini itu maksudnya keadaan dimana suatu benda berusaha atau cenderung mempertahankan keadaannya dia bisa diam atau GLB ingat GLB gerak lurus beraturan dimana benda mengalami kecepatan konstan atau tetap kecepatan yang enggak berubah bunyi dari hukum satu Newton ini jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0 maka benda yang mula-mula diam akan terus diam tetap ya diam tetap diam sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak tetap bergerak tetap bergerak tapi dengan kecepatan tetap atau mengalami gaya GLB oke jadi rumus yang berlaku pada hukum satu Newton ini sigma F sama dengan 0 dimana sigma F itu adalah resultan gaya oke nah contohnya oh ya ingat ya benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan atau disebut mengalami GLB gerak lurus beraturan nah contohnya saat mobil mulai bergerak dari diam jadi gerak digas itu penumpang akan terdorong ke belakang kenapa karena posisi asalnya penumpang itu di belakang dan dia dipaksa bergerak mengikuti mobil ke depan akhirnya dia cenderung mempertahankan posisinya di belakang jadi kita terdorong ke belakang dan sebaliknya kalau mobil direm awalnya kan kita lagi bergerak ke depan kan tiba-tiba direm tubuh akan mempertahankan keadaan bergerak ke depan itu kenapa kita akan terdorong ke depan atau ada yang pernah nonton sulap ada pesulap yang narik kertas atau taplak di atas meja tapi benda-benda di atasnya itu nggak jatuh ini masuk prinsip hukum 1 Newton kertas atau taplak meja ditarik cepat sehingga seperti tidak ada resultan gayanya atau resultan gayanya itu 0 sehingga benda di atasnya akan tetap diam oke nah yang kedua hukum 2 Newton hukum 2 Newton ini hukum untuk benda-benda yang bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB bunyinya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya sigma F yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya searah dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan masa benda kapan hukum 2 Newton terjadi? kalau resultan gaya yang dialami benda itu bukan 0 berarti benda akan bergerak mengalami percepatan sehingga mengalami gerak lurus berubah beraturan oke jadi syaratnya itu resultan gayanya bukan 0 jadi perbedaan hukum 1 dan hukum 2 di resultan gaya kapan kita pakai hukum 1? kalau resultan gayanya 0 kapan kita pakai hukum Newton 2? kalau resultan gayanya bukan 0 oke ya nah rumus yang digunakan sesuai dengan bunyi hukum Newton 2 adalah percepatannya berbanding lurus dengan resultan gayanya begitu pun arah geraknya dia sesuai dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masa bendanya atau kalau dibalik bisa pakai rumus ini sigma F sama dengan M kali A nah ini rumus segitiganya buat gampang ngafalin ya sigma F di atas M kali A di bawah kalau kalian mau nyari sigma F sigma F nya tutup berarti rumusnya jadinya sigma F sama dengan M kali A sedangkan kalau kalian mau nyari M M nya ditutup jadi sigma F bagi A kalau mau nyari A A nya ditutup jadinya sigma F bagi M oke sigma F itu resultan gaya satuannya Newton masa benda satuannya kilo itu M dan A itu percepatan benda satuannya M per S kuadrat contohnya benda-benda yang menggelinding pada lantai kasar bola, drum, atau apa yang berkas di lantai kasar itu akan mengalami hukum Newton 2 kenapa? dia akan mengalami perlambasan lama-lama akan berhenti nah terus bola menggelinding pada bidang miring sama menggelinding turun atau didorong naik itu mengalami hukum Newton 2 oke benda bergerak dipercepat atau diperlambat berarti dia mengalami hukum Newton 2 karena jelas disitu terlihat GLBB oke ya yang ketiga hukum Newton 3 hukum Newton 3 ini suka disebut dengan hukum aksi reaksi bunyinya jika A mengerjakan gaya pada B maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama namun arahnya berlawanan gaya dari A itu disebut gaya aksi dan gaya yang dilakukan oleh B ini disebut gaya reaksi oke nah nilai dari gaya aksi dengan gaya reaksi itu besarnya sama tapi arahnya berlawanan nah hukum ini bisa disimpulkan juga seperti ini untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah jadi rumusnya gaya aksi sama dengan minus dari gaya reaksi hukum 3 hukum Newton ini yang menjelaskan kalau kita mukul tembok atau mukul meja tangan akan sakit di sini tangan itu memberikan gaya kepada meja disebut gaya aksi dan meja memberikan gaya kepada tangan kita sebesar gaya yang kita kasih dengan arah ke arah tangan kita disebut gaya reaksi makin besar tenaga kita makin besar gaya yang kita kasih ke meja tangan kita akan makin sakit itu penjelasan dari fisikanya ya oke contoh peluru kalau ditembakin ke depan senapannya akan terdorong ke belakang sehingga yang megang juga akan ikut terdorong ke belakang berlawanan arah dayung kalau mendorong air ke belakang maka air akan mendorong dayung itu ke depan sehingga perahunya juga ikut gerak ke depan atau saat kita berenang tangan kita kan mendorong air ke belakang nah air ngasih gaya reaksi ke kita dan akhirnya mendorong tubuh kita maju ke depan atau yang ini juga sering keluar nih roket lagi meluncur nah gas hasil pembakaran roket itu menjembur ke bawah sehingga roketnya terdorong ke atas oke ya reviewnya sampai sini hukum Newtonnya nah sekarang kita akan review gaya masih ingat gaya kita sempat belajar di semester satu kayaknya nah sekarang kakak akan review tentang gaya yang pertama pengertian gaya apa sih gaya itu gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan sebuah benda bermasa mengalami perubahan bisa perubahan gerak yang tadinya dia menjadi gerak atau geraknya jadi lebih cepat hukum Newton perubahan arah yang tadinya gerak ke depan bola ditendang ke depan ditendang balik sama lawan berlawanan arah berubah arahnya atau perubahan bentuk kalau nah mama lagi nyambel nih nah cabai sama bawangnya ketika ditumbuk akan berubah bentuk mama ngasih gaya oke nah satuan dari gaya SI nya itu Newton biasanya disingkat jadi N ini benernya satuan singkatan satuan asli dari gaya itu kilogram meter per second kuadrat atau KGM S min 2 oke yang kedua resultan gaya sigma F hasilnya gaya itu F resultan gaya sigma F resultan gaya itu hasil jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda cara menghitung resultan gaya itu ada beberapa cara tergantung gaya-gayanya yang pertama untuk gaya-gaya satu sumbu di gaya-gaya yang satu sumbu tahu satu sumbu? ingat Cartesius ada sumbu X ada sumbu Y jadi ini cara untuk menghitung gaya yang arahnya beda mungkin bisa beda bisa sama tapi di sumbu yang sama kiri-kanan sesama kiri-kanan atau atas bawah untuk sumbu Y oke cara ngitungnya itu tinggal ditambahin aja dengan ketentuan gaya yang searah dengan gerak benda itu positif sedangkan gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda itu negatif kalau benda yang gak dikasih tahu bergerak atau enggak anggap yang ke kanan positif yang ke kiri negatif atau atas positif bawah negatif jadi kayak Cartesius ini positif ini negatif yang kesini positif yang kesini negatif oke oke jadi searah gerak benda positif berlawanan negatif contoh ini ada benda nih dia mengalami 1,2,3,4 gaya nah disini dikasih ternyata benda geraknya ke arah kanan berarti resultant gayanya akan sama dengan F1 positif karena dia ke kanan terus F2 nya negatif karena dia ke kiri berlawanan arah dengan gerak benda terus F3 nya juga negatif karena berlawanan arah dengan gerak benda ya hati-hati ketipu posisinya di kanan kan kak tapi panahnya ke kiri ya dan F4 nya positif karena arahnya ke kanan oke sampai sini itu untuk yang 1 sumbu sekarang untuk gaya-gaya yang beda sumbu untuk gaya-gaya yang beda sumbu buat resultant gaya-gaya pada masing-masing sumbu resultant di sumbu X sigma Fx dan resultant di sumbu Y sigma Fy lalu hitung sigma F totalnya dengan rumus ini saya pakai rumus Pitagoras sebenernya resultant X kuadrat tambah resultant Y kuadrat diakarin disini masing-masing setelah Fy setelah setelah ditemukan setelah 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 . Oke, notenya, jika ada gaya yang berada di antara sumbu X dan Y, kayak gini, maka kalian harus mencari komponen di sumbu X dan sumbu Y, atau kita sebut FX dan FY. Berarti untuk benda-benda yang adanya di antara X, Y, dia punya dua unsur. Nah, gaya di sumbu X dan gaya di sumbu Y. Nah, cara ngefalinnya ada dua benarnya, cuma saran kakak, ambil satu cara, di sini kakak ngajarin yang sudutnya dibikin ke sumbu X. Maka nanti ketika mencari FX, itu F dikali cos alpha, dan FY itu F dikali sin alpha. Jadi, sudutnya kakak bikin nempelnya di sumbu X. Cara kedua ngafalinnya itu, komponen gaya yang ditempelin sudut, itu dikalinya cos. Yang nggak ditempel dikali sin. Ditempel sudut, FX kan, dikalinya cos. Nah, FY-nya yang nggak ditempelin sudut, dikalinya sin. Cuma pilih salah satu ya, waktu ngafal, biar nggak bingung. Oke? Nah, di sini, jangan lupa perhatikan tanda. Karena ini sesuai sumbu katesius, tandanya yang tadi. Kanan positif, atas positif, kiri negatif, bawah negatif. Oke? Contoh. Hitunglah resultan gaya di bawah ini. Ada F1 ke arah kanan. F2 di antara sumbu X dan sumbu Y di arah kiri atas. Ada F3 ke bawah, ada F4 ke atas. F1-nya 10 newton, F2-nya 20, F3-nya 5, F4-nya 2 newton. Oke? Jawab ya. Nah, pertama kita bikin sumbu X-nya dulu. Gaya yang ada di sumbu X itu F1. Oke? Nah, sedangkan F2 di tengah-tengah berarti dia juga punya gaya di sumbu X. F2X dan gaya di sumbu Y. F2Y. Arah F2X dan F2Y sesuai posisi F2. F2 kan arahnya kiri atas. Berarti komponen X-nya di kiri, komponen Y-nya ada di atas. Oke? Di sumbu X berarti F1-nya nilainya positif karena ke kanan. Ini ya, kakak kasih plus. F2X-nya itu negatif karena dia ke kiri. Nah, cara ngitungnya, karena ini komponen sumbu X berarti kita pakai cos. F2 dikali cos sudutnya, 37 derajat. Oke? Masukin angkanya. F2-nya 20. Cos 37 itu 0,8. Ini minus 16. Oke? Lalu bikin sigma FX. F1 tambah F2X. F1-nya 10. Tambah F2X-nya min 16. Jadinya min 6 newton. Oke? Nah, sekarang yang di sumbu Y. Di sumbu Y berarti ada F3, ada F4, dan F2Y. F4 di atas berarti positif. F3 itu di bawah berarti negatif. F2Y di atas berarti positif. F2 dikali sin 37. F2 dikali sin 37. Berarti plus 20 dikali sin 37 itu 0,6. Jadi jawabannya 12 positifnya. 12 newton. Oke? Baru kita bikin sigma FY. F4 tambah F3 tambah F2Y. F2 tambah min 5 tambah 12. Jawabannya? 9 ya. Setelah ini baru cari resultan gaya totalnya. Sigma F. Akar. Nah, masukin sigma FX-nya. Min 6 kuadrat. Tambah sigma FY-nya. 9 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 81. Sama-sama. Akar dari 117 newton. Oke. Lanjut ya. Itu untuk gaya-gaya yang beda sumbo. Sekarang. Untuk dua gaya yang mengapit sudut. Alpha. Jadi bentuknya gini. Ini ada gaya 1. Ini ada gaya 2. Ini ada sudut diantara dia. Kalau digambarin kayak gini. Jadi kalau nemu gaya yang bentuknya gini. Pakai rumus ini. Nah, dia ada dua rumus. Ada resultan sama selisih. Resultan itu hasil jumlah. F1 tambah F2. Selisih itu hasil pengurangan. F1 kurang F2. Oke. Nah. Kalau yang jumlah. Mirip kayak yang tadi. Kita goras. Cuma ada kos-nya di belakang. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. tambah 2 kali F1 kali F2 kos alpha di akar. Selisih bedanya cuma ditanda. Dia pakai minus di sini. Oke. Contoh. Ada ini. F1-nya 10. F2-nya 5. Sudutnya 60 derajat. Kita hitung resultan gayanya. Jawab ya. Sigma F sama dengan akar. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Tambah 2 kali F1 kali F2 kos alpha. Biasain mulai serumus. Biar dengan sendirinya kalian akan hafal. 10 kuadrat tambah 5 kuadrat. Tambah 2 kali 10 kali 5 kali kos 60. 100. 25. 2 kali 50. 100. Kali kos 60. Setengah. Ingat. Ini satu kesatuan. Jadi kali dulu baru tambah. 125 ditambah 50. Jadinya akar 175. Ini kan. Atau kalau mau diubah. 175 itu 25 dikali 7 ya. 5 akar 7. Oke. Yang berikutnya. Kita belajar macam-macam gaya. Yang pertama. Kita akan belajar 5 gaya di sini. Yang akan dipakai di dinamika partikel. Yang pertama itu gaya berat. Mungkin sering ketemu. Gaya berat itu gaya gravitasnya bekerja pada benda. Nilainya dapat berubah karena dia bergantung pada nilai percepatan gravitasi. Jadi berat sama masa itu beda ya. Masa itu nilainya tidak berubah untuk benda yang sama. Tapi kalau berat itu bisa berubah. Kenapa? Kan gravitasi sama. 10. Enggak. Gravitasi 9,8 sekian. Dan posisinya. Antara tempat di bumi ini itu belum tentu sama. Mungkin dia cuma beda komanya gitu. Tapi dia enggak sama. Kenapa? Bumi kita itu enggak bulat sempurna. Bulat tepat. Jadi agak memadat. Merapat di bagian kutub. Dan melonjong di bagian katulistiwa. Akhirnya jari-jarinya itu enggak sama. Jadi jarak pusat bumi ke permukaan itu enggak sama. Akhirnya percepatan gravitasinya beda. Nanti akan belajar lebih dalam di hukum Newton tentang gravitasi. Oke. Nah rumus gaya berat di sini. W itu M kali G. Masa dikali gravitasi. Satuan gaya berat itu Newton. Karena dia gaya. Masa benda itu kilogram. Dan percepatan gravitasi itu M per S kuadrat. Ini rumus perbandingan kalau dikasih dua keadaan. Biasanya kata kuncinya itu ada kata-kata menjadi, diubah, atau tempatnya beda. Kadang dia suka dibawa ke bulan, ke planet X. Nah itu pakai ini. Berat 1 per berat 2 sama dengan masa 1 per masa 2 kali G1 per G2. Kalau bendanya enggak diubah berarti masanya tetap kalian tutup. Ini enggak usah dipakai. Jadi kalian tinggal ngebandingin W sama G. Kalau tempatnya tetap masa yang berubah pakai ini. Oke. Yang kedua itu gaya normal. Gaya normal lambangnya N. Mirip kayak lambang gaya. Kayak satuan gaya. Nah gaya normal itu gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Bidang sentuh dia tegak lurus. Oke. Ini untuk yang keadaan mendatar. Ini mendatar tapi posisi bendanya tergantung. Bawah. Jadi gaya normalnya ini. Ini kalau dia ditempelin vertikal. Gaya normalnya kesana. Ini untuk benda di bidang mirip. Gaya normalnya ini. Oke. Yang ketiga. Gaya gesek. Gaya gesek itu gaya sentuh antar benda dengan bidang sentuh. Arahnya itu berlawanan dengan gerak benda. Jadi dia menghambat gerak benda ya. Nilai minus. Dia bergantung pada permukaan bidang sentuh dan benda. Sehingga semakin kasar permukaannya. Maka gaya gesek itu akan semakin besar nilainya. Kalau licin berarti gak ada gaya gesek. Oke. Jadi gaya gesek ini gaya yang menghambat gerakan benda. Rumus umum gaya gesek itu f kecil. Tambang gaya gesek. Mu dikali n. Mu itu koefisien gesek. N itu gaya normal. Oke. Oke. Nah, ada dua jenis gaya gesek. Tergantung keadaan bendanya. Yang pertama, gaya gesek statis. F kecil s. Ini gaya gesek yang terjadi pada benda yang diam atau belum bergerak. Rumusnya sama kayak atas, cuma tinggal dikasih s. Jadi, mu s ini koefisien gesek statis. Oke. Jika ada benda yang didorong dengan gaya F. Dan dia punya gaya gesek Fs. Karena bendanya diam ya awalnya. Nah. Kalau misalnya, besar gaya tariknya itu lebih kecil dari gaya gesek statisnya, maka benda itu akan tetap diam. Dan besar gaya geseknya itu sama dengan besar gaya tariknya. Biarpun Fs-nya lebih besar nilainya, tapi yang kita pakai cukup gaya tariknya dia. Kenapa? Berdasarkan prinsip hukum Newton 1. Bendanya diam kan? Sigma F sama dengan 0. F narik, Fs nahan. Berarti berlawanan tanda. Kalau ini pindah ke sana, jadi positif. Akhirnya dapat Fs sama dengan F. Jadi, gaya geseknya akan sebesar gaya tariknya. Oke. Nah, kalau Fs sama dengan F, berarti benda baru akan bergerak, tapi belum gerak, masih diam. Gaya geseknya akan sama dengan Fs atau F-nya, sama aja nilainya. Tapi, kalau gaya dorongnya itu, gaya tariknya itu lebih besar dari Fs, maka benda akan bergerak. Kalau kayak gini, gaya gesek yang terjadi itu gaya gesek kinetik. Oke. Nah, ini masuk di perhitungan berikutnya. Gaya gesek kinetik, kinetis sama, atau F kecil K. Ini terjadi pada benda-benda yang bergerak. Rumusnya, FK itu mu K kali N. Nah, mu K itu selalu lebih kecil dari mu S. Karena, ngedorong benda yang diam, sama ngedorong benda yang udah bergerak, akan lebih mudah ngedorong benda yang udah gerak. Karena gaya geseknya lebih kecil. Oke. Nah, yang keempat, ini gaya tegangan tali. T. Lambangnya. Ini tuh gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali yang tegang. Kalau tegang berarti dia saling menarik. Kedua ujungnya itu menarik benda. Nah, arahnya itu selalu keluar dari bendanya. Kayak gini. Ini ada dua benda ditarik sama tali. Berarti T yang satu keluar dari benda ini, T yang satu keluar dari sini. Gaya tegangan tali selalu ada dua. Kayak gini. Untuk tali yang sama, gaya tegangannya akan sama. Oke. Yang terakhir, ini gaya sentripetal. Atau Fs. F besar ya. Bukan F kecil. Gaya sentripetal ini gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Arahnya ke pusat putaran. Ada sentripetal, ada sentrifugal. Kalau sentrifugal itu arahnya keluar, menjauhi pusat. Kebalikannya sentripetal. Ini benda bergerak melingkar. Fs itu ke atas. Eh, ke atas. Ke pusat maksudnya. Nah, kalau sentrifugal itu keluar dari bendanya. Menjauhi lingkarannya. Rumusnya Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Atau Fs sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Di mana AS ini percepatan sentripetal. Rumusnya V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Di mana V itu omega kali R. Nah, percepatan sentripetal. Karena dia percepatan, satuannya M per S kuadrat. Gaya sentripetal, satuannya N. Kecepatan linier, itu V. M per S. Omega itu kecepatan sudut. Rat per S. R ini jarak pusat putaran ke benda. Satuannya M. Oke, sampai sini dulu pembahasan pertama tentang dinamika partikel. Tunggu update berikutnya untuk pembahasan selanjutnya ya. Nah, screenshot atau foto dari ringkasan ini akan di-post di Instagram kita. Jadi, jangan lupa follow Instagram kita di at math.kimia.fisika Dan jangan lupa subscribe channel Pia dan Lady untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video penjelasan terbaru kita. Sampai sini dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah!